Pimpinan di PRD Kudus temukan proyek rehabilitasi PSU Perumahan Megawon Indah Kudus tidak sesuai spek. Unsur pimpinan di PRD Kudus melaksanakan inspeksi mendadak di proyek rehabilitasi PSU Perumahan Megawon Indah Kudus. Dalam sidik tersebut, dirinya didampingi Ketua RT setempat menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan yang terlihat yakni tidak adanya papan nama proyek sehingga masyarakat tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut, berapa besar kontrak kerjanya, serta dikerjakan berapa hari pelaksanaan. Mukasiran menyebutkan, proyek di bawah dinas PKP LH Kudus diketahui memiliki anggaran sebesar Rp600 juta, sedangkan sejak pengerjaan awal hingga sekarang dalam tahapan pendasaran belum terpampang papan nama. Mukasiran menemukan pendasaran pengaspalan tidak sesuai spek. Lapisan awal yang seharusnya ketebalannya 10 cm, ditemukan ada bagian yang hanya memiliki ketebalan 9, bahkan ada yang tebalnya 5 cm. Biaknya menyarankan pada pelaksana untuk menyelesaikan pendasaran sesuai dengan spek. Sebelumnya pendasaran proyek dilakukan tahap ACC. Dirinya juga berpesan pada pengembang agar K3 tetap berjalan sesuai kebutuhan, pasalnya keselamatan bekerja harus lebih diutamakan dalam bekerja. Sepek dalelan yang dibangun ini totalnya 16. Yang pertama itu LPA 10 cm, yang kedua itu asfalnya itu 6 cm, totalnya 16. Ini tahapannya belum sampai pengaspalan, tapi baru LPA, artinya pendasaran. Ternyata setelah kami cek, LPA-nya 10 cm speknya, tetapi praktek di lapangan ada yang 5 cm, ada yang 7 cm, ada yang 9 cm. Jadi hari ini kami menyarankan kepada pengawas termasuk pelaksananya untuk menyelesaikan sampai sesuai dengan spek LPA. Mukasiron berharap agar melaksanakan pengerjaan pengaspalan dengan baik. Mas Rukin, Singpang 5 TV, melaporkan.